Hai penyerang timnas tumpul peluang Kevin Dix jadi ujung tombak Piala FF 2020 Hai deretan penyerang yang dipercaya Sintayong di timnas Indonesia belum unjung gigi Apakah ini pertanda Sintayong bakal mengandalkan Kevin Dix sebagai ujung tombak akankah pemain keturunan Indonesia Belanda itu dapat diturunkan di Piala FF 2020 simak beritanya hingga selesai Sintayong sudah delapan laga memimpin timnas Indonesia di laga kompetitif dari delapan laga itu skuad Garuda mencetak 11 gol namun dari 11 gol yang dicetak tak ada satupun yang dilesakan penyerang timnas Indonesia sejauh ini gol-gol timnas Indonesia diciptakan oleh gelandang maupun pemain sayap seperti Evan Dimas Kadek Agung Ramai Rumah Kik hingga Witan Sulaiman sebagai persiapan turun di Piala FF 2020 Sintayong sebenarnya juga membawa dua nama lain yakni Ezra Walian dan Sani Sagara namun dua nama ini juga perlu menunjukkan ketajamannya saat membela klub masing-masing di Liga 1 2021 Ezra Walian baru mencetak satu gol dari sembilan pertandingan bersama Persi Bandung sementara Hanis Sagara gagal mencetak satu gol pun dari tiga pertandingan bareng Persikabo karena itu jika proses naturalisasi kelar sebelum 5 Desember 2021 mendatang Kevin Dix berpeluang dimainkan Sintayong sebagai ujung tombak timnas Indonesia sebenarnya posisi bermain utama Kevin Dix adalah fullback kanan akan tetapi pemain FC Copenhagen ini dapat diperankan di beberapa posisi lain sebut saja fullback kiri gelandang hingga winger kanan bermain di banyak posisi juga meningkatkan kemampuan Kevin Dix dalam cetak gol terbukti dari 26 pertandingan di semua kompetisi bersama FC Kopenhagen Kevin Dix mengemas tujuh gol dan delapan asis koleksi tujuh gol menempatkan Kevin Dix sebagai pemain tertajam ketimbang personil timnas Indonesia lain saat ini sekarang tentu harapannya proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar dengan begitu mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini dapat diambil bagian membela timnas Indonesia di Piala FF 2020 pula po 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 Terima kasih telah menonton!